Personel TNI kebut pembangunan 130 rumah di wilayah relokasi warga Lereng Gunung Sinabung di Desa Siosar. Targetnya sendiri adalah pembangunan selesai dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu ke depan, Personel Kodam 1 Bukit Barisan segera menyelesaikan 130 unit rumah di area relokasi di Desa Siosar, Kecamatan Merk, Karo, Sumatera Utara. Sebelumnya, 112 rumah sudah rampung dibangun untuk warga dipindah dari zona berbahaya Gunung Sinabung. 50 diantaranya sudah dihuni. Kita maksimalkan pekerja, material, kita kejar sehingga saat ini sudah 60 persen, ada yang 75 persen bangunan. Kita kejar tanggal 17 berarti kurang lebih 2 minggu sudah harus selesai. Desa Siosar terletak 7 km dari kota Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Ada 7 desa terdampak Gunung Sinabung yang direlokasi ke Desa Siosar. Di antaranya Desa Suka Meriah, Berkerah, Simacem, Kuta Tonggal, Beras Tepu, Gamber, dan Guru Kinayan. Satu Gunung Sinabung masih awas. Warga dari 11 desa yang berada di kaki Gunung Sinabung mengungsi ke 10 pos. Terima kasih telah menonton!